Sengketalahan antara TNI dan pedagang di kawasan pertokohan M. Syafi'i Kota Padang Panjang masih belum menemukan titik temu antara kedua belah pihak. Dari beberapa kali pertemuan dan DIM 0307 Tanah Datar, Let Call INF EDS Harahap tetap menekankan agar pedagang segera melakukan pembayaran karena sudah melewati jatuh tempo pembayaran sewa. Jajarannya diperintahkan untuk mengawasi, menetipkan, dan mengamankan aset-aset milik TNI Angkatan Darat di wilayah kerja Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Untuk penertipan administrasi dan pengamanan aset TNI, RUKO ini memang dulunya itu dikerjasamakan. Dan ada di situ DRAP yang mengatur bahwasannya pemilik atau pengelola penyewa aset lah ya, penyewa aset tanah, aset tanah TNI itu tidak boleh menyewakan RUKO, tidak boleh menjual. Nah, tetapi kenyataannya mereka banyak yang menyewakan. Nah, ada yang dijual RUKO-nya kepada orang pihak, pihak lain. Nah, itulah yang sebenarnya kita mau tertipkan. Jadi, permasalahannya sebenarnya sudah berlalu-lalu. Yang mana selama ini kejelasan tanah tidak jelas. Arti kata kami selama ini, tahun 1972 sampai tahun 1977, itu ada pembayaran sewa tanah ini terhadap PEMDA. Tahun 1977 sampai saat sekarang itu pembayarannya terhadap PEMDA. Jadi, kejelasan tanah ini tidak jelas. Jadi, di sini ini kami ditutup untuk membayar pembayaran sesuai dengan kehendak dari TNI. Sementara itu, Ketua Pedagang Pertokohan M. Syafi'i Irzor Hanif menyatakan keberatan dengan keputusan yang dibuat oleh TNI dan mempertanyakan soal bayar sewa RUKO atau sewa tanah karena bangunan dirinya yang mendirikan. Tanah ini milik negara, yang mesti dibayar itu sewa tanah atau sewa RUKO. Hingga saat ini, pedagang masih tetap berjualan seperti biasa. Namun demikian, pedagang tetap berharap ada jalan keluar agar masalah ini tidak berlarut-larut. Sehingga pedagang bisa menjalankan usahanya dengan tenang. Karena pedagang yang berjualan di sini sebagian besar telah puluhan tahun berjualan di kawasan ini. Biasa pemerintahan ini di pembicaraan, saya hanya mempertanyakan legalitas Kodim. Legalitasnya apakah terdaftar sebagai asa kejaran itu di JKN atau tidak. Dan Kodim tidak bisa memperlihatkan itu. Terus pertemuan dengan Pak Wali Kota tadi? Pak Wali Kota hanya menyarankan duduklah dengan nenek mama, cari jalan yang terbaik, laksanakan saja. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan.